Rumah Sakit Universitas Erlangga atau RSUA menjadi sorotan setelah daftar tarif pemeriksaan COVID-19 mereka viral di media sosial. Surat bertanggal 18 Maret 2020 itu mencantumkan 5 tarif paket pemeriksaan COVID-19, mulai dari harga Rp500.000 hingga Rp2,7 juta. Pegawai bagian HUMAS Satuan Tugas COVID-19 RSUA, Alfian, membenarkan bahwa Rumah Sakit membuat daftar tarif tes COVID-19. Namun daftar itu bukan untuk dipublikasikan. Pada 19 Maret sore, RSUA menggelar konferensi pers terkait viralnya ongkos tes virus corona itu. Manager Pelayanan Medis Rumah Sakit UNER, M. Ardian Cahayalaksana, mengatakan rumah sakit bakal taat pada aturan. Ada tiga aturan yang menjadi rujukan, yakni Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona. Merujuk aturan itu, masyarakat tidak akan dikenai biaya peniksaan jika mengalami gejala COVID-19, seperti suhu tubuh di atas 38 derajat celcius, batuk, sesak nafas, memiliki riwayat kontak dengan pasien positif, atau memiliki riwayat bepergian ke daerah terjangkit COVID-19. Ada pun bagi masyarakat yang tidak memiliki indikasi atau gejala COVID-19, akan dikenakan biaya. Ketika ditanya berapa biaya sebenarnya periksaan COVID-19, dan kebenaran isi surat itu, Ardian enggan menjawab. Terima kasih telah menonton!